Halo kawan-kawan semuanya bertemu kembali ya kita bersama channel CL Jalan Hidup oke kawan-kawan semuanya kali ini saya akan coba buatkan tali angkringan dan ininya kawan-kawan ya ada salah satu kawan-kawan ya adik-adik kita yang minta kita bikinkan tali angkringan ini caranya cara pembuatannya oke kawan-kawan tentunya sebelum kita masuk ke tutorial cara pembuatan tali ini kawan-kawan dan ininya yang belum subscribe ya subscribe ya kawan-kawan ya silahkan subscribe dan jika suka dengan video ini silahkan like dan komen di bawah kolom komentar ya kawan-kawan oke inilah dia cara pembuatan angkringan atau tali angkringan ini kalau kami bahasa dayaknya ini namanya trepau kawan-kawan ya trepau ini yang dibuat dari besi kan kawan-kawan oke lanjut bahan yang pertama adalah ini angkringannya terbuat dari ulin yang sudah kita buat kawan-kawan yang sudah kita ukir-ukir begini ya awalnya begini ya kita bulatin jadi kita ukir begini yang pertama yang kedua kita siapkan tang yang ketiga peralon ini peralon pisau dapur pisau ini tapi sebelumnya ini jangan ditiru ya kan kawan kalau tidak berpengalaman karena ini beresiko berbahaya oke lanjut nah kita beli ini di pasar ya kan kawan di toko ini batu jala ini kawan-kawan batu jala ini batu rengge batu jala ini yang bulat yang kecil kalau rengge kan besar yang kecil saja ini nantikan seperti ini yang ininya kita akan buat yang ini tonton terus dan ikutin terus sampai selesai sampai kadar belay oke tahap yang pertama kita akan belah ini kawan-kawan belah serupa dengan yang ini kecil saja kita belah kita akan bikin ini dulu baru ini baru kita pasang selesai oke kita belah kalau tidak kuat pakai ini maka kita akan ambil gergaji saja nah tinggal potong beginilah oke tetap waspada dan hati-hati ini kawan karena ini beresiko karena ini beresiko sekali ya oh ya ini tahap pembuatan yang biasa ini kawan-kawan ya yang model sederhana saja ya nanti tahap pembuatan yang spesialnya ini kita belah nah begini kita belah nah begitu ya kita ambil serpihan serpihan saja yang sedang 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 saja ya barulah pisau dapur bermain kita potong sesuai selera saja kawan-kawan ya ukuran kakinya disini dan disini berarti kita potong disini mau yang panjang begini bisa pendek bisa kita sesuaikan dengan ukuran kaki saja kawan-kawan ya nah ini ukuran ini saja tangan kita ini nah tuh mau lebih pendek begini bisa juga yang sedang begini saja ya di ukuran tangan kita ini jangan dipotong dulu kita kasih ciri saja kita akan bikin lubangnya lubangnya kita kasih jarak ya kawan-kawan nah lubangnya lubangnya kita kasih jarak ini yang sederhana saja ini kawan-kawan tapi ini juga lumayan kuat ini kita akan lubang begini kawan-kawan itu dikasih lubang ini kawan karena ini untuk di kakinya ini untuk diankiri keringan keringan ini sebagai contoh saja ini kawan-kawan yang yang super kuat saja kawan-kawan ini sebagai contoh saja ya nah kalau disini untuk kakinya kalau disini untuk angkiringan kalau untuk di kakinya ini harus kita bikin lembut ini kawan-kawan supaya kaki pulingnya tidak kesakitan tidak bengkak nanti mau kita bikin motif begini bisa juga ya nah dia akan begini ini untuk kepalanya kawan-kawan ya yang kedua ini punya di ada 2 cm dan 7 cm 8 cm jadi kalau masak kawan-kawan ini bisa muat banyak ibu bukan cuma itu aja pemirsa tadi kan kita punya yang namanya wopen ini kan cukup kuat gitu ya begitu anda menggunakannya ini makas kawan-kawan aduh jadi pengen ini harus sama ini kurangnya enak ya tuh hujan-hujan kayak gini cocok banget ya bikin tutupan anak-anak aja makanya lebih cepat matang karena pemirsa anda bisa lihat disini begitu anda lihat khusus kacanya ternyata itu dapat digunakan untuk kedua pancinya frying pan oke dua pan juga oke dan ini artinya pemirsa semuanya bisa anda dapatkan dengan kawan-kawan dan sekarang tersepatan terakhir tersepatan terakhir cuma 500 seribuan aja tapi dipotong begini ya disini dilubangi teman-teman dibikin lubang pas di tengah pas di tengah begini sini sini lubangnya kita lubangi pakai ini aja pakai kabel ini dipanasin baru kita lubang kita panasin dulu ujung kabelnya untuk kita lubangi ini tadi kita kasih lubang